Calonarang ada arti dua sastranya Caritolwe, Turing, Pingit Itu arti sastranya Sastra babaknya Kalau Calonarang Arti sastra jenana Sekarang ke ini Kenapa Menjadi dalang Wayang Calonarang Itu yang menjadi pilihan Seperti yang Katakan tadi Kita dibentuk oleh kehidupan sosial Lingkungan kita sendiri Itu yang membentuk Yang mendasarkan Itu yang kita katakan tadi Satu keluarga itu Saling tuduh Ingin memberi pencerahan Pencerahan juga dari hal itu Kan kepada masyarakat Ya belum pencerahan Kita cuma tahu sering tuduh aja Oh ini ekonomi nyakit Ini ekonomi bisa ngeliat Tapi kebenaran kita udah tahu Apa itu sebenarnya Apa benar orang itu Apa enggak Nah dengan profesi sebagai dalang Calonarang ini Itulah Makanya dari sanalah Tiang bangkit Untuk mempelajari Apa itu Liah itu Apa itu Calonarang itu Bagaimana sebenarnya itu Yang dipahami masyarakat Kita tidak tahu kebenarnya Makanya kita harus punya pengetahuan yang pasti Untuk Nerpas Nyepat Omong-omong masyarakat Gunjingan masyarakat Itu dengan pengetahuan Tiang berjalan lah disana Untuk mencari pengetahuan-pengetahuan kebenaran Nah menurut guru Calonarang itu Apa itu pengertian Calonarang Ini banyak Ada Ada tiga sastra Yang Yang disebut dengan pengetahuan Calonarang Ada Tatuo Dewonya Ada Tatuo Jinano Ada sastra babaknya Nah ini Ini yang harus kita pahami Karena kita dalam masyarakat Bali Tatuo Jinano aja dipaham Dan babaknya Tatuo Dewonya Tidak kita paham Itu Itu yang menyebabkan orang Bali itu Kita di Bali itu Simpang siur tentang Calonarang Simpang siur Kebenarnya simpang siur Tidak ada yang pasti Contohnya Dalam Calonarang Calonarang itu Dibilang bisa ngeliat Menyakiti Kenapa harus kita sungsung kan gitu Sungsung Kalau Durga itu Memang jelek Kenapa kita sungsung baktin Dia berkaya akan cukup Kenapa itu Dan gitu Jadinya Inilah Tatuo Dewo inilah Yang kita tak kenal Kembali kepada Pengertian Calonarang Kalau babat Babat Calonarang Yang punya babat Calonarang Maka nanti yang belajar Dari babat Sastra babatnya Sastra Jinananya Dan sastra Tatuo Dewonya Makanya Calonarang ada arti dua sastranya Pertama arti sastra dulu Eh sastra Calonarang Ca artinya Carita Lu Nika Lu Rang Nika pingit Carita lu Daring pingit Itu asli sastranya Sastra babatnya Kalau Calonarang Arti sastra Jinananya Ca cangkem Lu lidah Rang geni Cangkem lidah Mertu geni Itu Sastra Jinananya Itu Jadi Dalam babat Calonarang Sudah jelas Ditegaskan Di sana Mungkin kan Dalam babat Ada aturan main Aturan main Sudah ada aturan main Siapa Calonarang itu Apakah Calonarang itu Seorang Seseorang Ada Apa namanya Sesuah sosok Apakah dia Dia Sebuah pengetahuan Apakah dia Sebuah kesesan Kadang-kadang kan Gapul Yang tidak jelas Jadi Tiang punya Punya Pemahaman Gini Walu Natheng Dilah Walu Natheng Dilah Dia Bandawati Calonarang Apa bedanya Seginamakan Berbeda Apakah Sabtu Bisa Bisa Tidak Kenapa Begitu Nama Asli Dari Walu Natheng Dilah Adalah Nidiyah Bandawati Itu Apa Individunya Nidiyah Bandawati Setelah Dia Diberi Anugrah Oleh Ido Bertadidurgo Diberilah Gelar Ni Walu Natheng Dilah Walu Balu Natho Rajo Dilah Dialas Dilah Menjadi Raja Seorang Balu Menjadi Raja Dialas Dilah Karena Anugrah Durga Ini Diberilah Anugrah Pengiwo Kewisisat Nama Calonarang Kewisisat Kekuat Calonarang Namanya Anugrah Anugrah Pengiwo Kekuat Calonarang Namanya Bahasa Anugrah Seperti ini Jangan Nidia Bandawati Ido Yang Ngelarang Pengiwone Nematan Calonarang Satmako Ido Motungarang Selamat Kekuat 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 Menyatukan Diri Dengan Ngerang Soang Durga Artinya Itulah Calonarang Jadinya Beda Calonarang Bukan Manusia Kekuat Kekuat Yang Dilangsuh Oleh Seseorang Siapapun Bisa Yang Diberikan Anugrah Oleh Durga Kalau Dia Tekun Belajar Jadi Beda Calonarang Dengan Walu Nating Dirah Dengan Bandawati Bandawati Ada Pelarian Dari Kerajaan Erlango Jadi Setelah Dia Mendapat Anugrah Menjadilah Walu Nating Dirah Setelah Dia Dapat Anugrah Ajaran Pengiwo Jadilah Calonarang Jadi Calonarang Itu Bukan Individu Itu Adalah Kewisesan Durga Dia Mempersonifikasikan Dirinya Menyatukan Diri Dengan Duda Dengan Kewisesan Itu Nah Yang Disebut Dengan Cangkem Cangkem Lidah Lidah Seperti Apa Penjelasannya Kalau Orang Sampai Bisa Seperti Itu Anugrah Kebali Sekarang Anugrah Kan Tatu Dewo Tatu Janu Niki Babat Kan Babat Sekarang Ke Tatu Janu Nadi Babat Kita Naik Terjana Naga Kenapa Udah Ngetuk Bisa Mengeluarkan Api Ini Ada Ajaran Sakti Namanya Sakti Sakti Itu Jadi Kalau Kita Di Agama Hindu Saktinya Dewa Brahma Saris Sakti Saktinya Wisnu Laksmi Kan Gitu Kalau Tiang Berprinsip Disini Punya Punya Pemaham Bahwa Kita Di Hindu Bali Ini Kebanyakan Muja Sakti Muja Sakti Kalau Kita Dalam Sakti Itu Apa Sebenarnya Pertiwi Dalam Tatuanya Sakti Berupa Pertiwi Naik Dia Ke Personifikasinya Flementasinya Jadi Durga Kekuatan Kekuatan Pertiwi Dan Durga Makanya Dari Itulah Kita Masuk Ke Jenjang Jenanah Ini Kenapa Orang Itu Jadi Lima Unsur Dari Alam Ini Itulah Yang Diolah Sebagai Jenanah Simbolnya Mungkin Ada Namanya Kan Kano Kano Kekanan Tutur Ketutur Dari Tuturan Buona Agung Inilah Pertiwi Inilah Prakerti Menjadi Kekuatan Sakti Pertiwi Apah Tejo Mayu Akaso Cuma Sekarang Penempatan Tatwonya Saat Mana Dia disebut Angga Pati Meraja Pati Banas Pati Nas Jiladja Sang Negga Prano Saat Mana Dia disebut Itu Ada Pah Sub Sub Pengetahuan Yang Harus Menemukan Titik Temu Nantinya Sebelum Kita Maksud Kekuatan Api Api Kekuatan Api Kenapa Orang Bisa Mengeluarkan Api Itulah Sumber Kekuatan Ada Sakti Mungkin Di Wawuk Kita Maksud Sejuruh Garban Ibunda Ada Sakti Mereka Ajak Dewa Lekat Garban Semua Manusia Punya Kekuatan Cuma Tidak Disadari Tidak Disadari Itu Masuk Lagi Ke Jenjak Kalau Kita Bilang Kekuatan Itu Masuk Dari Dia Sakti Ajaran Ibu Selama Ini Digumjikan Masyarakat Itu Kan Pengihwot Pasti Jelek Itu Itu Durga Parwati Kesucian Durga Kekuatan Umar Kesuburan Kekuat Kekuat Durga Ini Bisa Untuk Kesuburan Kekuat Durga Ini Bisa Untuk Kesucian Makanya Ini Yang Tidak Dipaham Besar Oleh Masyarakat Kita Ini Berkelimpung Memaham Kita Lebih Banyak Konotasinya Itu Konegatif Itulah Karena Sebenarnya Yang Bila Tadu Dewonya Kita Tidak Tahu Inti Akhir Dari Jenanah Itu Tidak Tahu Hanya Kita Maham Tatu Jenanah Dan Babat Bagaimana Personifikasinya Artinya Penyatuannya Dalam Kehidupan Ini Penyatuannya Pertemuannya Dalam Babat Tatu Jenanah Tatu Dewo Itu Satu Kesatuan Tidak Bisa Lepas Dalam Kehidup Untuk Apa Kita Menjadi Sakti Kan Itu Kan Ada Gunanya Sakti Itu Apa Sakti Itu Masyarakat Bilang Untuk Menyakiti Orang Aja Atau Untuk Pamer Aja Tadi Jenanah Itu Ada Yang Lebih Fokus Yang Lebih Membentuk Roh Jiwa Seseorang Menjadi Menjadi Spirit Menjadi Roh Ani Dia Ya Karena Dengan Pemahaman Seperti Babat Yang Ada Itu Hanya Perubahan Bentuk Dan Yang Kadung Pengertian Terlalu Negatif Kan Itu Seperti Babat Walunado Akhirnya Konotasi Itu Calon Narang Dan Lea Seperti Nabi Calon Narang Dan Lea Seperti Apa Pengertian Kembali Sekarang Kita Kenapa Disebut Lea Itu Jelek Jadi Pemahaman Inti Dari Pengetahuan Atau Kekuat Jenanah Pengiwo Itu Tidak Diketahui Oleh Masyarakat Kekuat Durga Ini Orang Memajar Pengiwo Untuk Lahir Kembali Menjadi Seorang Yang Suci Dari Ibu Kalau Kita Tidak Belajar Memahami Pengiwo Kapan Kita Lahir Dari Ibu Kedua Kalinya Untuk Menjadi Kesucian Menjadi Kesucian Karena Ibu Aja Yang Bisa Memberikan Kesucian Coba Kita Lihat Sekarang Mana Yang Terlepas Kehidup Manusia Dari Pertiwi Semua Disediakan Oleh Ibu Kebutuhan Manusia Dari Materi Makan Apapun Dari Pertiwi Itu Pengertiannya Ibu Pun Juga Ibu Kita Apa Yang Kita Sediakan Oleh Ibu Dari Dia Menganu Memelihara Kita Memberikan Materi Semuanya Diberikan Oleh Ibu Dididih Oleh Ibu Begitu Jena Itu Begitu Juga Bukan Kita Mencari Kekuat Itu Untuk Memamerkan Pekuatan Kita Mencari Kebenaran Ibu Untuk Memroses Roh Kita Sebenarnya Proses Roh Kita Karena Kekuatan Itu Bisa Digunakan Untuk Membantu Kehidupan Usia Ini Durga Ada Uma Dari Uma Ini Banyak Pecahnya Makanya Ibu Bertara Dalam Mesih Rampang 21 Kali Oh Betul Ya Sesuatu Yang Di Pempat Ibu Cantur Buano Yang Dimutlu Sapu Jagat Yang Yang Cungkup Ibu Bertara Dua Yang Di Punggudun Seca Ibu Berawi Yang Di Dalam Ibu Dewi Parwati Yang Di Panggung Ida Dwi Ganggo Pes Yang Itu Itulah Kekuatan Sakti Yang Diwujudkan Untuk Menjaga Kehidupan Kelangsungan Kehidupan Manusia Dari Yang Dari Dari Durga Kekuatan Dari 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 Siwa Gama Dari Dari Pertikan Pancad Durga Apa Yang Dilakukan Sang Lare Kumaro Kepada Ibunya Dia Nangis Bulan Bulan Menanyakan Bata Siwa Hajin Pertanya Dari Parwati Bulan Bulan Ibu Itu Dari Parwati Sudah Lu Dari fale Hajin Dia H間 Apakah Unif Durga Sajract Em Mat 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 nah, memang ini banget tapi jika ada orang yang tahu di Sankarikumara, itu saja sama-sama yang sangat banget oleh itu untuk datang di sejarah karena kita bergerak kita mengadakan kita kita berjumpa disini mereka melihat kita ingin dengan kita kita coba semua kita coba kulit, ketih, daging, tulang muka jangkau memiliki seorang ibu keteneng empuk keteneng miyara memiliki seorang ibu karena pitekat pesan seorang ibu marah karena kita ikut kata-katanya marah dari parwati menjadilah pancadur seorang marahnya dibunuhlah menang kulit menang menang tulang nyatur desa kembalikan kepada unsur pancadur itu itulah apa yang kita bisa petik dari cerita itu ibu lah yang memberikan sesuatu kehidupan ini yang mengajarkan, makanya jangan berani kepada ibu surga ada ditelapak kaki ibu itu proses-prosesnya terkait dengan jenana bukan sekedar untuk memperlihatkan diri sensasi ada tujuan yang mulia lagi dari kembali ke soal pengertian lea dari katanya seperti apa terus kenapa bisa salah tafsir kemudian lea itu cenderung konotasinya menyakiti membunuh di masyarakat kita jadi jadi lea itu sudah pasti dia dasar sastranya sudah pasti dia ling aksara bukan lea ling aksara tutur sang yang haji mengalih ime me ling aksara tutur sang yang haji mengalih dalam ime me kini pejalan ime me kini pemargin ada aturan-aturan dan pantangan-pantangan yang harus kita lakukan untuk mencapai ibu kita sendiri terus kenapa sampai masyarakat itu konotasinya lea itu kok seperti itu sekarang karena begini kenapa lea itu dicap cap jelek kan gitu karena kekuatan dari ilmu pengiwo itu bisa dipakai menyakiti sekarang begini kalau orang belajar pengiwo ada aturan-aturan aturan main namanya atur main atur main peraturan yang sudah ditetapkan dalam ajaran jenano pengiwo tetapkan apa guna lea itu dulu kalau mereka belajar pengiwo gunanya sudah pasti dalam sastra mengalasi setra mengalasi umum mengalasi segaro mengalasi gunung apa mengalasi itu mengerti 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 untuk mengerti setra orang itu harus belajar itu untuk mengerti sawah harus belajar itu untuk mengerti gunung harus belajar tentang itu itu jadi kenapa dia karena kekuatnya itu untuk memungsikan kekuatan itu jadi ada aturan-aturan aturan main nah ini keingkian tadi ada aturan di kepermainan yang ada yang senang mengarabih yang tidak mengarabih itu yang ada di setia yang ada yang ada di campah dengan Dewa yang ada di yang ada di sejarah yang ada yang ada di pengingkauan yang ada di jalan yang berselingkuh yang tidak percaya Tuhan ya ya orang-orang yang suka menginginkan dengan kacakan yang merasakan yang membuat kesiharaan penglihatan itu ada yang tangkap ada yang menjudi kejumlah ngamuk, dia tangkap ibu penglihatan itu aturan main jadi orang-orang yang melenceng dari dharma kehidupnya boleh diriakin yang tidak boleh itu orang-orang yang benar dharmanya ada orang yang tidak bisa mengendalikan ilmunya, mungkin dia biar kelihatan mungkin sakti biar dia yang paling mumpung bisa dia mencoba mencoba ada orang yang memang mesiat untuk penglihat itu untuk apa suatu keunggulan dalam ilmu itu mencoba karena ego manusia itu sendiri jadi dalam saksa itu tidak ada yang kita mengelar penglihatan mengunang, kita mati-mati tidak ada kalau proses belajarnya itu seperti apa? itu sangat sulit Pak Man sangat sulit karena sekarang kan masyarakat itu bilang kita lihat itu gampang itu jalan yang paling kelas berat bagi dia karena jalan yang penglihatan itu termasuk jalan yang mati 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 sama kawan lemah ayu imo imo artinya apa? patuh cernah mati mati maka ini patuh kita harus patuh ayu imo imo sama kawan lemah artinya sama kawan taruh patuh cernyintik kalau eko permana tidak bisa ngomong ngafi apa? karena itu yoga dengan jenana akan menyatu di sana yoga yoga itu adalah sebuah prana kekuatan prana yang akan menghidupkan aksadau itu prana itu bukan satu menit dua menit itu puluhan menit itu menahan prana itu itu kan dari proses belajar kalau yang instan instan itu bagi orang yang sudah menguasai ilmu pengiwa untuk membuat instan bisa jadi tiang dia menajari ilmu pengiwa paman akan mencari kebetulan tiang tiang bisa buatkan tinggal kasih aja tinggal kasih aja paman ngelad bisa rajah bisa pakai sabuk juga bisa artinya kelemahnya dimana nanti kelemahnya itu jiwa kita diolah oleh itu kita tidak bisa mengendalikan tidak bisa mengendalikan makanya nak ngelih pengiagir ke tiang bahan tiang rajah tanpa disadaran dia sudah bisa ngelihak makan jangan bisa ngelihak panting jengkar dia sudah merasa itu efek sampingnya dan itu pun akhirnya menimbulkan citra negatif kalau orang belajar ngelihak dia perlu sastranya pengatangan jenano dan prosesnya harus lengkap tapi yang prakteknya sekarang orang yang membeli instan dan ini akhirnya banyak orang yang mengaku kena disakiti memang benar artinya semudah itu orang menyakiti orang lain dengan ilmu lea tidak juga kalau kita kembali kepada konsep makanya konsep baksi itu penting sekali kepada umat kita konsep bakti itu adalah pertama kepada si woguru rong telun dalam yang tiga saya asyiti bakti yang hidup darah lupur yang hidup darah yang tiga usiksa orang itu kan susah masuk untuk analuh nesti kewah dia harus minta izin dulu karena masing-masing orang itu ada yang ada penjaganya lupurnya yang gurunya di lingkup rumah artinya ada pelinggih rong telun itu orang belajar pun gitu juga kalau tidak ada penugerahan dari si guru tidak boleh kita ke setra dulu dari dari di rumah dulu sudah beres di rumah baru masing penggulun penggulun makanya konsep durga makanya ada lima hidup masyarakat durga kuat durga jang bilang di rumah ini konsep kekuatan manusia prinsip budaya kita yang menjaga kehidupan artinya intinya juga pelestarian lingkungan lingkungan juga hal yang terakhir itu menarik tentang pengalaman kalau tidak salah perlu ikut terlibat dalam ini saat pembuatan pelinggih campuan Windu Segaro itu itu dia ikut ikut bilang ikut itu karena dia dari sana awalnya untuk mengerti kehidupan dari 2006 itu nah anggap beragal lantung 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 makanya yang di sana Gus kita melihat orang di sana sebelum buat percampuan itu pas dicampuan itu di laluan itu saya duduk di sana Gus dari mana yang lingkungan ke Siman ini kenapa di sini melalui pak saya mengerti di dalam di dalam gitu sekolah aja lagi disuruh sekolah ke hiade dari sana jangan berhasil yang belajar lagi sekolah lagi kuliah lagi 2006 oh ya 2006 ya dari tidak tamat DC kemudian belajar dalang selanjutnya belajar lari lagi ke hdn itu hdn jurusan apa yang jurusan ilmi filsafat agama ini kita ketemu sana sama Mangku Alid maha guru yang sekarang dulu dia sakit itu sakit apa ginjal sebelum kita dicampuan kita di pura segaro di meru dulu nah beliau ada masalah kita pindah ke laluan itu pinggir laluan dengan Mangku Mangku Sidodane dari Pukuyangan Bumolog Pukuyangan Mangku Putu Lagungaji Tiang Ragane lima orang kita duduk disana buat kubur dan pada suatu malam hari kita melihat sinar yang berputar dari arah timur datang ke laluan itu dan jatuh di laluan itu kita serempak semuanya membuat pelinggih disana buduh-buduhan lah karena ada sinar kita buat pelinggih disana dan kita pun dibilang orang sinting berarti awalnya ada sinar jatuh kemudian ada tumpukan batu kita buat tumpukan batu tinggi sampai dia diambas sampai laluan air sungainya air laut tidak bisa runtuh itu kita percaya kita ambil kain-kain yang di pinggir pantai itu pakai ngaput orang-orang ngajut itu kita dibilang orang-orang dinding membuduh akhirnya kok jadi pelinggih besar itulah kita percaya dengan anugerah kemudian dewa raga nuna si coring itu bertaruh yang semua itu ke matang kita yakin dia akan matang kita jalannya aja walaupun kalau kita pagah ke jalan saja yang penting kita jangan menulis kesalahan kemari lagi itu bukti itu bukti bahkan tiang sampai mudah-mudahan membuat saran itu operasi garan unik membuat pelinggih lima tiang lima bus itu lima bus itu muncong pasir itu mulang-mulang batu muncong pasir itu belah atas bus itu mati pun yang merubah merubah odalan purocampuan kontra pro kontra serang peneliti aduh sampai yang merubah hidup rambang buruan dari pura mo kedasot yang pindah ke sewa alasnya begini kalau pura mo kedasot kita mengadakan odalan sudah pasti sepi karena semua pura odalan termasuk bersakir pura dangkai yang jagat pura mo kedasot kenapa diubah terbuka dokter nah masyarakat dong artinya kita logika dulu kita main logika dulu maksudnya biar ada tempat umat untuk membakti waktu siwa latri ada tempat untuk menghibur ada tempat untuk membakti kan itu adanya kita ubah odalan itu ke siwa latri kita diskusi sedang pendabang buruan dia mengizinkan tiang pun merubah utaran terakhir ini kan profesi yang sudah ditekuni sebagai dalang harapannya seperti apa sampai nanti sampai hari tua sampai diwariskan seperti apa nanti tiang sudah pasti akan mewariskan mewariskan belum tentu beranak karena karma itu tiang yakin dengan karma tiang pun kenapa tiang yakin pada karma karena tiang melihat diri sendiri tiang bukan seorang seniman yang asli bukan pun anak dalang karena karma kita sudah terbentuk seperti itu kita yakin karma kita sendiri kalau orang itu memang akan terbentuk menjadi dalang dia tidak akan bersusah payah lagi untuk membentuk dirinya pasti akan jadi dalang walaupun kenapa tidak orang-orang yang punya tidak bisa diwariskan yang cuma bisa diwariskan wayangnya saja wayangnya harus proseskan jadi nanti setelah ini terserah terserah nanti keadaan terserah nanti kehidupan manusia yang lahir di sini di tempat ini apa dia bisa meneruskan apa tidak kita tidak bisa memaksa kita harus begini di dalam ikut ayah tidak bisa mungkin mungkin ada darah seni seberapa darah seni guru suksimo terima kasih sudah bergabung bersama kami di clear baliexpress dan mudah-mudahan ini nanti menjadi pencerahan atau mungkin sedikit tidak menjadi acuan bagi siapapun yang menyaksikan tayangan kita ini pemirsa demikian tadi perbincangan kita dengan Jero Dalang atau Guru Dalang Gede Mardikel mudah-mudahan dari hasil obrolan ini bisa memberi manfaat bagi pemirsa sekalian terima kasih terima kasih selamat menikmati